Kemacetan terjadi di Jakarta, Cikampek, Cirebon hingga Brebes pada libur panjang akhir pekan. Petugas Satlantas terus berupaya untuk mengurai kemacetan termasuk memperlakukan sistem kontraflow. Ribuan kendaraan memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Antrian kendaraan yang mengular hingga 5 km membuat kemacetan di rest area km 19 di Bekasi, Jawa Barat. Petugas Ciasamarga dan pihak kepolisian memperlakukan sistem buka-tutup rest area. Kendaraan yang melintas hanya mampu melaju kurang dari 20 km per jamnya. Data sentra komunikasi Ciasamarga menunjukkan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek mencapai 108 ribu kendaraan. Naik 40% dari lalu lintas normal. Jumlah ini diluar prediksi lonjakan kendaraan yang melintas pada libur panjang akhir pekan ini. Kepadatan juga terjadi di jalur pantura Brebes, Jawa Tengah. Titik kepadatan terjadi di pertigaan Pejagan dan di Bulu Kamba, Brebes. Antrian mencapai 2 km. Petugas atlantas Brebes menerapkan sistem kontraflow dari arah Jakarta menuju Semarang dan satu jalur dari arah sebaliknya untuk mengurai kemacetan. Saat ini tol Pejagan Pemalang belum dibuka karena masih tahap uji kelaikan. Namun tidak menutup kemungkinan arus kendaraan akan dialihkan ke tol Pejagan untuk membantu mengurai kemacetan. Di mana mau kemana ini Pak? Dari Jakarta menuju ke malam ini. Dari Jakarta jam berapa Pak? Jumlah. Jumlah satu malam. Yang macet mana aja ini Pak? Di daerah... kemana ya? Jumitung? Bekasi sama Jumitung? Penggunaan tol Pejagan Brobes Timur. Kami sudah koordinasi dengan pimpinan PPTR. Artinya apabila terjadi semacam kepadatan arus-fakulintasi yang signifikan, kita akan bekerjasama dengan PPT-PPTR untuk bisa menggunakan tol Rebes Timur, saya ulangi, tol Pejagan Brobes Timur dengan gratis. Sementara di kilometer 117 hingga menuju eksit tol Cikopo, Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ribuan kendaraan dari arah Jakarta terjebak kemacetan. Panjang antrian kendaraan mencapai 7 kilometer. Kemacetan semakin parah akibat adanya lonjakan volume kendaraan dari arah Cikampek ke Cirebon. Petugas mengimbau agar pengguna tol menyiapkan uang pas saat bertransaksi di gerbang tol Cipali. Selain itu, Polres Cirebon membongkar paksa pagar besi proyek pelebaran jalan tol Cipali yang menjadi salah satu titik simpul kemacetan. Lokasi pembangunan yang memakan badan jalan ini dibongkar karena mempersempit ruang gerak kendaraan.